Kenapa pemerintah tidak cetak uang sebanyak-banyaknya untuk mengatasi masalah ekonomi? Banyak negara di dunia, kini dihantui oleh inflasi. Faktor penyebab inflasi pun bermacam-macam, mulai dari kekacauan ekonomi dan politik, sampai kenaikan harga produksi sebuah barang. Sebagai contoh, Sri Lanka, negara di kawasan Asia Selatan ini mengalami inflasi hingga 55 persen setelah harga produksi meroket. Inflasi banyak dialami negara di dunia setelah pandemi COVID-19. Harga-harga kebutuhan pokok di negara ini seperti BBM dan makanan melonjak tajam. Bahkan, Sri Lanka membatalkan ujian sekolah karena negara tidak memiliki cadangan devisa untuk mengimpor kertas. Kondisi diperparah dengan Presiden Gotabaya, Raja Paksa. Saat itu disebut tidak becus memimpin. Dia dan beberapa oligarkinya dikudeta dari jabatan dikini, diketahui melarikan diri ke luar negeri. Negara lain yang dihantam inflasi para adalah Zimbabwe di Afrika Selatan. Inflasi yang menyentuh 192 persen, membuat negara ini mengganti mata uang mereka dengan emas. Emas nantinya bisa digunakan untuk perdagangan domestik maupun internasional untuk menekan kenaikan harga. Dari ilustrasi 2 tersebut, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, di mana harga barang turun secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Sebelum lanjut pembahasan, silahkan subscribe dulu channel Digital Memo. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Berbicara mengenai masalah ekonomi suatu negara, Mungkin ada pertanyaan, kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk mengatasi masalah ekonomi? Salah satu hak negara adalah mencetak uang. Negara adalah satu-satunya lembaga yang berhak mencetak uang. Hal ini akan dilakukan oleh bank sentral di setiap negara. Demikian dikutip dari buku berjudul Keuangan Negara oleh Pandat Potan Ritonga SEMSI. Contoh, lembaga yang berhak mencetak uang di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BII. Melalui perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia, Perumperuri. Mencetak uang adalah salah satu sumber pembiayaan negara. Apakah kalian pernah bertanya-tanya, kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak mungkin agar warganya bisa kaya dan bebas dari utang? Jawabannya adalah negara tidak sembarangan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi jika uang terlalu banyak dicetak? Simak jawaban berikut. Nilai uang akan turun Ketika pemerintah mencetak yang dalam jumlah besar, nilai uang itu sendiri akan turun. Demikian dikutip dari buku Pengantar Ekonomi oleh Ruskani Sinaga dan kawan-kawan. Banyaknya uang yang beredar, yang tidak diikuti dengan semakin banyaknya barang di pasar, maka akan membuat harga barang tersebut akan menjadi mahal. Sehingga barang tersebut akan langka dicari. Hal ini akan membuat nilai uang yang sudah dicetak banyak justru turun bahkan jadi tidak bernilai lagi atau tidak berarti. Menyebabkan Inflasi Banyaknya uang yang beredar di suatu negara akan memunculkan inflasi. Pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. Jika pemerintah terlalu banyak mencetak uang, maka harga produk akan semakin cepat naik. Kenaikan harga ini terjadi pada sebagian besar barang dan jasa. Secara terus-menerus atau dalam kurun waktu tertentu, sama halnya dengan uang. Peredaran jumlah uang dan barang yang beredar haruslah seimbang. Muncul utang negara Beberapa besar jumlah uang yang dicetak akan mempertimbangkan jumlah yang beredar di masyarakat. Jumlah uang yang dicetak tidak dipotong komoditas, maka pertambahan aset pemerintah justru tidak bertambah sebab pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar utang tersebut. Begitu pula dengan mencetak uang, mencetak uang tidak boleh untuk kebutuhan membayar utang negara saja. Itu tadi jawaban penyebab kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya. Bukannya malah terbebas dari kemiskinan, pencetakan uang yang banyak dan tak terkendali justru membuat utang negara bertambah hingga terjadinya inflasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberi tambahan wawasan untuk kamu semua. Sampai jumpa pada video dari channel Digital Memo lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.